hai oke jumpa lagi ya temen-temen dengan channel kita disini kita mau membantu permasalahan konsumen kita yang montor eroknya tidak bisa diremot dan kontaknya error nah montor ini macet karena tidak bisa dikontak dan jangan lupa ya temen-temen minta dukungannya supaya channel kita ini bisa berkembang dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video kita selanjutnya nah ini temen-temen ini montor yang tidak bisa hidup dan kontaknya macet menurut cerita konsumen kita montor ini sudah tidak dipakai sekitar lima hari enam hari kemudian ketika mau dipakai montor ini tidak bisa hidup dan tidak bisa dikontak menurut dia ini remote-nya sudah diganti baterai dengan yang baru ini remote-nya sudah diganti dengan baterai yang baru tapi tidak berfungsi juga dan dan kontaknya ini pun tidak bisa dikontak nah ini kemungkinan besar bisa akinya rusak atau segerinya putus untuk lebih lanjutnya mari kita cek ke akinya dulu ya temen-temen ya ini mari kita cek dulu akinya temen-temen kita buka dulu joknya kunci joknya di bawah sini ya temen-temen ini di bawah di atas roda ini kunci joknya di atas roda kita buka ini kita buka dulu nah disini tempat akinya kita buka dulu kita buka dulu kita lihat akinya nah ini akinya sudah kelihatan di sini mau kita cek dulu dengan menggunakan lampu apakah lagi ini masih hidup atau tidak ini mau kita cek menggunakan boklam ini boklamnya nah kabelnya salah satunya salah satunya di hubungkan ke negatif dan satunya ke kaki boklam satunya ke positif ini dilihat hidup atau tidak ternyata kaki masih ada arusnya nah untuk mengukur besar tegangan dengan agi ini kita harus menggunakan multitester ini mau kita cek dulu dengan multitester apakah arusnya memenuhi syarat untuk motor ini bisa di starter apa tidak kalau memenuhi syarat motor ini agi ini harusnya berukuran 12 volt lebih nah ini aku mau di cek tegangannya dengan menggunakan multitester digital untuk multitester nya kita setel ke DC 20 DC 20 ini kita mau cek sebenarnya berapa tegangan aki ini tidak mencapai 12 volt atau tidak hitam kita tempelkan ke negatif dan yang merah ke positif nah disitu kita lihat di ampere multitester nya teman-teman ternyata masih mencapai 12,61 berarti aki ini masih kuat untuk starter berarti ini yang error kontaknya nah maka dengan itu mari kita kita riset lagi kontak motor aerob ini nah ini teman-teman sebelum kita mereset kontaknya ataupun menyetel kontaknya kita terlebih dahulu kita cek sekering-sekeringnya di bagian ini ini teman-teman ini ini sekering-sekeringnya ya nah ini dicek apakah ada yang putus atau tidak dan ini sudah kita cek semuanya ternyata bagus nah setelah bagus baru kita mereset kontaknya ataupun menyetel kontaknya kembali nah kita lanjut ke penyetelan kontaknya atau mereset kontaknya untuk mereset kontaknya atau menyetel kontaknya kita tekan tombol kontaknya ini ke dalam dan sampai di speedometer itu hidup lampu yang berwarna kuning yang yang ada simbol kontaknya nah bisa dimulai sekarang nah kita tekan biasanya sampai tiga kali penekanan kita tekan ya kita tekan nah itu satu angkat dua angkat tekan lagi tiga dan tekan lagi sampai warna kuning itu hidup lama kita tekan lagi nah ini kita tekan lagi nah itu sudah hidup lama kalau udah hidup lama lalu kita tekan kita hidupin kontaknya nah nah itu sekarang sudah hidup kembali teman-teman tuh sekarang kontak sudah bisa di hidupkan ini kita coba matikan dulu nah itu kan sudah hidup kembali nah jadi motor ini sekarang sudah bisa di kontak setelah bisa hidup lama begitu setelah bisa hidup lama begitu motor sudah bisa di kontak kembali nah itu lampu-lampunya sudah hidup semua dan motor sudah siap di starter nah kita tarik remnya kita pencet tombol starternya nah motor sudah bisa di kontak dan bisa hidup teman-teman nah begitulah teman-teman jadi motor ini terjadi error kontaknya dan harus melakukan riset ulang atau penyatalan kembali nah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan ikuti terus video-video kita selanjutnya terima kasih selamat menikmati